Pendekar yang berbudi jilid 14. Nampaknya, walaupun biasa saja, sebenarnya serangan itu menggunakan tipu silat Heng Xiaoxian Kun, atau dengan melintang menyapu seribu serdadu, kalau jurus itu dijalankan oleh orang yang bukan ahli, itu tidak terlalu berbahaya, tetapi sekarang yang menyerangnya seorang jago tua, hebatnya bukan buatan. Maka Perkong pun lagi-lagi kaget sekali. Belum apa-apa anginnya tongkat telah mendahului tiba. Benar hebat nenek ini, pikir Perkong, yang di lain pihak sudah berlaku sangat sebat dan gesit. Dengan kelincahannya dapat ia menyelamatkan diri dari hajaran maut itu. Ia bersiul nyaring, kakinya menjejak tanah, tubuhnya lantas melayang naik untuk di tengah udara terus berjumpalitan, hingga ia turun di lain tempat, sejauh dua tombak lebih. Dengan segera ia menanya, Lo Ociampue, mengapa tanpa sebab Lo Ociampue menyerang aku yang muda? Taruhlah aku bersalah, bukankah tepat untuk Lo Ociampue lebih dahulu menjelaskannya dan kemudian baru turun tangan menghajarku? Mungkinkah Lo Ociampue hendak membunuh orang secara sembrono? Bue Hang Soatli sementara itu berdiri melongo. Tak ia sangka seorang anak umur belasan tahun sudah sedemikian liahai ilmu ringan tubuhnya, dengan mudah saja dia dapat menyikir dari serangannya, bahkan menyikirnya secara luar biasa pula. Ia sudah berpengalaman seratus tahun tetapi belum pernah ia menemui orang seliahai anak muda ini. Lebih mengherankan lagi, ia tidak dapat menerka ilmu ringan tubuh, atau loncat tinggi itu, dari partai mana. Hanya sebentar, timbul pula kemarahan wanita tua ini. Pertama-tama, karena ia mendongkol disebabkan dua kali kegagalan serangannya itu. Kedua, ia tidak puas sebab si anak muda, walaupun bicaranya halus nadanya, menegur padanya. Hai, bocah cilik, bentaknya. Pantas kau jadi berkepala besar, di depan matamu kau anggap tidak ada lain orang, kiranya kau benar-benar lihai. Tapi apakah kau sangka? Dengan kepandayanmu ini dapat kau memandang rendah kepada ku si wanita tua? Kepandayanmu masih jauh kurang. Setelah berkata begitu, si nenek menancapkan tongkatnya di tanah, lalu ia melangkah maju, selangkah dengan selangkah, perlahan-lahan. Hati perkong menjadi panas juga. Dahulu pernah ia mengalami kejadian seperti ini ketika Liu Kunsan menegurnya. Sekarang nenek ini jauh lebih takabur daripada jago tua Shiliu itu. Tapi ia masih ingat pada Hongo Pehe, dapat ia mengekang dirinya. Maka dengan sabar ia berkata, Liu Chiampo'e, ilmu silat Liu Chiampo'e lehai luar biasa, Liu Chiampo'e juga sangat kenamaan di dalam dunia rimba persilatan, karenanya andaikan aku bernyali besar setinggi langit, tidak nanti aku berani berlaku kurang ajar terhadap Liu Chiampo'e. Hanyalah, sungguh aku tidak mengerti, apakah yang menyebabkan kemurkaan Liu Chiampo'e ini? Sudikah Liu Chiampo'e memberi penjelasan kepadaku? Jikalau benar aku bersalah, tak usah Liu Chiampo'e sampai turun tangan aku sendiri yang akan menghajar kepalaku hingga berantakan. Dengan kera demikian akan aku tebus dosaku. Walaupun si anak muda bicara beralasan ia masih tak dapat diterima si wanita tua itu. Ini bukan karena si tua tidak dapat berpikir, melainkan ia sedang dipengaruhi hawa amarahnya yang hebat. Nenek itu mendengarnya, justru sebagai penghinaan. Jangan banyak mulut teriaknya. Kau sendiri yang berbuat, bukan kau periksa dirimu dan memperbaikinya, kau justru menanya lain orang. Kau menegur aku. Mana ada itu aturan? Kau kurang ajar. Tetapi, Liu Chiampo'e berseru pekong. Ia penasaran, dan juga bingung. Ia sungguh tidak mengerti. Liu Chiampo'e, apakah salahku? Kau tidak. Orang bernyali besar si nenek memotong. Kau berani mengucapkan kata-katamu ini kepada ku si orang tua. Kata-kata itu ditutup dengan hajaran tangan yang dahsyat sekali. Hebat serangan itu. Apalagi dilakukannya dari jarak sangat dekat. Tak sempat pekong berkelit, maka itu guna membela diri, dengan wajar saja ia mengangkat sebelah tangannya untuk menangkis. Maka beradulah kedua tangan, hingga suaranya terdengar keras sekali. Bagi penyerang dan pihak yang diserang, akibatnya hebat juga. Wee Hang Soat lilihai luar biasa, dia toh mental mundur tiga langkah, hingga saking herannya, mukanya pucat dan tubuhnya berdiri tegak mengawasi si anak muda. Si anak muda sebaliknya terpental mundur sampai tiga tombak. Ketika kakinya menginjak tanah, tubuhnya masih terhuyung-huyung beberapa langkah. Wee Hang Soat lili kaget setelah dia sadar. Dia menduga si anak muda mesti terluka parah, maka mau dia berlompat maju akan menolongnya. Tetapi kembali ia menjadi tertegun. Begitu dapat berdiri tegak kembali, pekong segera lompat maju, untuk berdiri di hadapan sinyonya tua. Setelah bengong mengawasi, mukanya si nenek menjadi suam pula. Dia membentak bengis. Pernah apakah kau dengan leng ini eh su? Apakah dia masih hidup? Pekong maju hendak menegur si nenek. Biar bagaimana, ia mendongkol juga. Kalau ia tidak lihai, pastilah ia sudah rebah sebagai mayat. Tapi justru ia mau membuka mulut. Orang telah mendahuluinya dan bahkan menanyakan tentang leng ini eh su. Lo Ociyampoe, sahutnya, menahan sabar. Orang yang Lo Ociyampoe tanyakan itu tak ku kenal. Ada hubungan apakah antara dia dan aku yang muda? Kembali anak muda ini menggunakan kata-kata aku yang muda Bo Ampoe. Sinyonya tua tertawa dingin. Ah, kembali kau hendak mendusai aku katanya, tawar. Tadi kau toh menggunakan tipu silat Koh Gan Ho An In, belibis tunggal berjumpalitan di tengah awan setelah terpelanting kau berlompat memperbaiki dirimu. Dan selagi aku menghajarmu dengan tongkat, kau menggunakan jurus Leng Ho Keng Hong burung jenjang sakti berputaran di udara hingga kau selamat dari ujung tongkatku. Beranikah kau mengatakan kedua jurus tipu silat itu bukannya ajarannya Leng In Le Su? Asal kau menyebut di mana siluman tua itu sekarang ini, suka aku membebaskan kau dari dosamu sudah menghina anak hee serta barusan kau melindungi wanita berbaju merah itu. Dosa itu kau boleh timpakan kepada batok kepalanya gurunya itu. Kau harus membiarkan aku mencari dia supaya dapat aku membereskan perhitungan lama dengannya. Jikalau kau tetap membangkang. Awas, jangan harap kau dapat lolos dari tanganku. Mendengar suara garang dan takabur dari nenek itu, mau atau tidak perkong menjadi tertawa. Tak disangkanya seorang jago kawakan sebagai si nenek dapat bicara demikian keras. Bahkan ia lemparkan tuduhan yang berupa fitnah. Tapi ia tertawa sebentar saja, lekas-lekas ia menutup mulutnya. Lo Ociampuwe, harap Lo Ociampuwe jangan salah mengerti, katanya sabar, memberi penjelasan. Kepandayan yang aku miliki ini adalah kepandayan istimewa yang kuperolehnya secara luar biasa. Aku yang muda tidak kenal banyak jurus, umpama itu. Koh Gan Ho Anen dan Leng Ho Ken Hong. Mengenai Leng Nyesu yang Lo Ociampuwe tanyakan itu, bukan saja dia bukanlah guruku, bahkan aku yang muda tak mengenalnya. Atau bahkan mungkin juga dia barangkali adalah musuhku karena itu, sesungguhnya. Sulit aku yang muda menunjukkan di mana dia berada sekarang ini sekarang kita bicara tentang murid Lo Ociampuwe itu. Kata Lo Ociampuwe aku yang muda telah menghinanya. Kejadian apakah itu? Aku yang rendah benar-benar tidak mengetahuinya. Dan mengenai Ouyam Nyo, kalau Lo Ociampuwe mempunyai persoalan dengan dia, mana aku yang muda bisa tahu. Mendengar kata-kata si anak muda, Wee Hang Soatli lama menjadi makin gusar. Tutup mulut, bentaknya, bengis luar biasa. Kau berani melawan aku bicara, kau benar-benar kurang ajar. Kau lihat, jikalau aku tidak hajar padamu, kau tentu tetap tak sudi membuka mulutmu. Pekong terus menyabarkan diri. Tetap ia tak dapat melupakan Hong Ho Pehe. Ella pun insaf bahwa di dalam hal ini mesti telah terjadi salah mengerti. Lo Ociampuwe, katanya sabar, aku yang muda supaya dapat kesempatan untuk berbicara dengan jelas. Tak mudah untuk menyabarkan wanita tua itu. Kalau dia ingat Leng In Lai Su, hatinya menjadi panas sekali. Di masa yang lalu Leng In Lai Su dengan mengajak empat orang jago yang disebut Su Tai Sai seng empat binatang jahat telah mengepungnya di Bong Hun Kok, lembah roh termusnah. Dalam pertempuran itu ia terhajar hingga mendapat luka dalam. Syukur ketika itu tiba Liao Kong Hu Oshio bersama Leng To Jin, maka ia lantas mendapat pertolongan. Kalau tidak, pasti ia akan terbinasakan oleh lawan. Sekarang ia menerka pengkong menjadi muridnya Leng In Lai Su, maka ia berkeras kepala, lebih-lebih sebab anak muda ini menyangkal tuduhannya itulah menganggap, kalau ada gurunya, mesti ada muridnya. Maka itu, pemuda ini mesti sama dengan gurunya itu. Karena murkanya, mementak pula, siapa sudi mendengarkan ocehanmu. Nah, lekas siaplah kau menerima kebinasaanmu. Pekong bingung sekali. Jangan terlalu mendesak, Liao Chiampue katanya nyaring, saking terpaksa. Sia-sia saja, kata-kata itu malah menambah kemurkaannya si nenek, seperti api disiram minyak. Wajahnya wanita tua itu menjadi dingin dan seram. Bagaimana kalau aku terlalu mendesakmu teriaknya? Biarlah hari ini orang tuduh aku si tua menindih si muda, si besar melayani si kecil. Tak dapat tidak, bocah, aku mesti binasakan kau. Pekong semakin bingung. Dia bukan takut, tetapi dia ragu-ragu melawan gurunya Hong Ho Phe itu. Tepat selagi B.E. Hong Soatli mengancam itu, di tengah udara terdengar suaranya burung Raja Wali. Dia heran, mau atau tidak, dia mengangkat kepalanya melihat ke atas. Maka dia melihat burung raksasa itu, yang terbang turun dengan cepat. Hampir dia tiba di tanah dan punggungnya sudah lompat turun dua nona yang berpakaian serba merah, keduanya turun tepat di sisinya Pekong. Bukan main girangnya si anak muda ketika ia mengenali B.E. Chu Chiu Jiali, kedua nona dari B.E. Chu Chiu. Ia girang berbareng heran. Puihwi mengawasi si anak muda, terus ia menghadap si nyonya tua. Mohon tanya, Lo Jin Ke, terhadap siapakah engkau bergusar tanyanya. Ia memanggil Lo Jin Ki, orang tua yang dihormati kepada nyonya itu. B.E. Hang Soat Li mengawasi kedua nona itu, nampaknya tegas dia heran, di dalam hatinya, dia kata, aneh sekali. Kenapa hari ini aku menemukan segala keanehan ini? Bukankah mereka menjadi makhluk-makhluk cilik yang usilan? Agaknya mereka juga memiliki kepandaian tinggi. Nenek ini paling tak suka orang usil urusannya, maka itu, bukannya ia menjawab si nona, ia justru balik menanya keras, siapakah kau? Bagaimana kau berani mencampuri urusanku si orang tua? Puihwi melengat. Tak disangkanya orang demikian sengitnya. Kawannya pun heran. Tapi ia tidak mudah gusar. Ia menyangka mungkin pekong sudah melakukan sesuatu kekeliruan. Lekas-lekas ia memberi hormat sambil menjura. Maaf loo jin kee, katanya, tetap hormat. Aku yang muda bernama Puihwi dan aku dengan pemuda ini, pekong, bersahabat satu dengan lain. Kalau sahabatku ini telah berbuat keliru terhadap loo jin kee, dengan memandang kepada usianya yang masih muda sekali, sudikiranya loo ciam poe memaafkannya. Wee Hong soatli mengawasi nona itu. Tiba-tiba ia ingat kata-katanya Hongho pek hee. Lantas ia tanya, kenalkah kau pada Hongho pek hee? Girang Puihwi mendengar pertanyaan itu. Wanita tua ini mestinya mempunyai hubungan erat dengan nona Hongho. Kalau benar, urusan mudah dibereskan. Lekas-lekas sembari tertawa, ia memberikan jawabannya. Kakak Hongho bersahabat erat sekali dengan aku yang muda, demikian sahutnya. Kalau tidak salah, pastilah loo jin kee, wee Hong soatli adanya. Puihwi girang, ia memperoleh harapan, siapa tahu terkaannya itu menjadi kebalikannya. Mendengar jawabannya itu si wanita tua justru menjadi sangat gusar. Kau bilangkah sahabat karibnya anak hee, katanya, bengis. Kalau begitu, kenapa kau tidak mengenal persahabatan? Kenapa kau justru hendak merampas pacarnya? Karena kau telah menghina anak hee, kira bagaimana kau masih berani memandang hormat padaku? Nona Puihwi melengak, mukanya pun menjadi merah. Dia heran dan malu hingga dia menjadi sangat gelikat. Tuduhan itu hebat untuknya. Itu suatu fitnah. Pikirnya, tidak ku sangka pikirannya pehee cupat sekali. Rupa-rupanya dia gagal mencari pekong, lantas dengan senaknya saja dia menyangka dan menuduh aku. Lucu juga hal begini dia tidak malu membicarakan dengan gurunya. Bahkan guru ini pun aneh, dia berani bicara begitu di hadapan pekong. Kenapa dia demikian sembrono? Tiba-tiba timbulah amarahnya Nona ini. Maka ia berkata keras. Orang tua, jangan kau mengumbar adat usia tuamu. Kenapa kau bicara sembarangan saja? Jikalau aku tidak pandang usiamu yang tinggi, aku pasti tidak mau menyudahi perbuatanmu ini. Tapi Bwee Hang Soatli tertawa bergelak-gelak. Aku si tua sudah berusia seratus tahun lebih, katanya nyaring, tetapi baru hari ini aku menemukan orang yang berani mengatakan aku bicara serampangan saja. Bagus. Sekarang hendak aku lihat, dengan care bagaimana kau hendak menentang perbuatanku ini. Nyonya tua itu bukan cuma berkata, dia pun sudah lantas melancarkan serangan secara hebat sekali. Pui Hui tidak mau melawan keras dengan keras. Dia tahu benar-benar nyonya tua itu seimbang lihainya dengan neneknya, Pebiyeloloo. Dengan kelincahan luar biasa, ia berkelit sejauh satu tombak. Dengan demikian, pikirnya, jangankan pukulan, anginnya pukulan itu pun tak akan sampai kepadanya. Tapi terkaan itu keliru. Weehang soat lilihai luar biasa. Saking cepatnya serangannya itu, si Nona tersambar juga anginnya pukulan, maka tubuhnya tertolak hingga terhuyung dan dirasakan seperti beku. Tak dapat dia bertahan, setelah beberapa langkah, dia roboh terduduk. Nyonya tua itu sedang gusar, walaupun dia telah melihat si Nona sudah roboh, dia masih belum mau berhenti sampai di situ. Dia maju menghampiri sambil menyerang lagi. Tidak ada kesempatan buat Puihui untuk berkelit. Dilihatnya orang itu menyerang, ia lantas memejamkan matanya, siap menerima kematiannya. Buat membuka mulut saja untuk mencegah, ia sudah tidak sempat, Kat Itong juga kaget tetapi dia tidak berdaya, hingga dia menjadi sangat bingung. Segera terdengar suara yang keras sekali. Puihui yang telah menerima nasib terkejut. Karena ia tidak kurang suatu apa. Ia membuka matanya, ia lantas melihat suatu pemandangan yang membuatnya sangat kaget. Ia menyaksikan tubuhnya pekong terpental tinggi ke udara. Menyusul terpentalnya pekong itu, Kat Itong menjerit, tetapi karena dia tidak menjerit itu dia berlompat jauh akan menghampiri si anak muda, niatnya untuk menolong, sedikitnya guna menyanggah tubuh anak muda itu. Dwee Hang Soatli sementara itu berkata secara menghina, romanya tak mengasih, suaranya dingin sekali, hektometer. Berapa tingginya kepandayanmu, maka kau berani banyak tingkah. Belum habis si wanita tua mengucapkan kata-kata menghina itu, tiba-tiba ia terkejut mendengar seruan nyaring dari pekong, hingga ia berpaling dengan cepat. Ia sempat melihat anak muda itu berjumpalitan di tengah udara, kemudian dalam sekejap, dia sudah kembali ke tempat di mana tadi dia berdiri dan dihajar. Dia berdiri tegak pula di tempatnya itu. Dan dia tak kurang suatu apa. Bukan main herannya si nenek, dia sampai berdiri tertegun. Dia tahu si anak muda lihai tetapi dia juga tahu benar akan tenaganya sendiri. Mestinya anak muda itu terluka di dalam. Siapa tahu. Pui Hui dan Kat Itong telah mendengar dari hotong perihal pekong sudah berhasil mempelajari ilmu silat. Tapi mereka tidak tahu berapa tinggi kepandayan pemuda itu. Orang toh menyekap diri di Kiehang kok tak sampai satu tahun? Apakah artinya kepandayan silat kurang dari satu tahun itu? Pui Hui sendiri mengandalkan bantuan burungnya hingga memperoleh julukannya yang tersohor itu, Ang Hui Wie. Tak diketahuinya sekarang terbukti pekong berkepandayan melewati mereka berdua. Setelah berdiri tegak, pekong menghadapi Buie Hang Soatli dan berkata kepadanya secara sungguh-sungguh, Lo Ochiam Pue, telah beberapa kali aku yang muda. Memohon Lo Ochiam Pue memeriksa dahulu biar jelas duduk persoalan, Saban-saban Lo Ochiam Pue menolak dengan tegas, Sekarang Lo Ochiam Pue menumpahkan juga amarahmu terhadap kakak Hui. Bagaimana itu? Kakak Hui adalah orang di luar garis tetapi sekarang dia terluka. Sudah bentak si wanita tua. Dia heran tetapi dia tetap gusar. Buat apa menyebut-nyebut Lo Ochiam Pue? Kau manusia palsu, lain di hati, lain di mulut. Baik ku beritahukan kepadamu, aku bermusuh dengan gurumu yang aneh itu dan dia berhutang tinju. Aku tanya tentang gurumu, kau membandel tidak mau memberitahukan, maka sekarang hendak ku paksa engkau. Lain hal boleh ditunda tetapi urusan gurumu ini tidak. Nah, bicaralah. Pekong sangat bersusah hati. Ia tak menyangka orang ini demikian mengotot. Lo Ochiam Pue, aku yang muda telah menjelaskan padamu katanya. Leng ini esu. Itu bukanlah guruku, bahkan kenal pun tidak. Baik Lo Ochiam Pue ketahui, sebelum satu tahun yang baru berlalu, aku tidak mengerti silat meski sedikitpun. Baru sekarang aku mengerti itu. Mulanya aku berhasil makan buah cuteng cuy, kemudian aku beruntung makan juga buah pek buah ocho, setelah itu barulah aku mulai belajar ilmu silat warisan dari zaman kerajaan. Ilmu silat itu ilmu silat luar biasa sekali, tetapi aku mempelajari bulunya saja. Walaupun demikian, jangan kau tak kabur dengan ilmu silatmu, jangan kau mencoba menjagoi dalam dunia rimba persilatan. Kalau kau dapat mengalahkan aku, itu namanya cuma baru mencabut bulu dan mengupas kulit. Itulah yang dibilang, lima puluh tindak mencertawakan seratus tindak. Tak ada aneh yang luar biasa aneh. Ditegur pemuda itu, W.E. Hang Soat Li menjadi berpikir. Bocah ini benar-benar bernyali besar, demikian pikirnya. Mungkin benar dia bukannya muridnya Leng In Le Su. Hanya, bicara ilmu silat zaman han mana ada kepandayan selihai yang dimiliki dia ini? Bicara tentang buah mujizat, itu soal lain. Siapa makan cuteng cuwi ko, itu dapat disamakan dengan latihan 30 tahun? Dia juga makan pek buwe ko, itu lebih hebat lagi. Khasiatnya pek buwe ko sama dengan latihan 100 tahun lebih. Kalau benar dia telah makan kedua buah itu, pasti latihannya sudah jauh melebih aku. Tapi ia ragu-ragu, dia kurang percaya. Di lain pihak, dia merasakan bagaimana pemuda itu bersikap kaku. Ia menggeram dingin. Tetapi ia masih memandang rendah. Karena aku lihat kau bernyali besar, aku si wanita tua tidak mau berlaku keterlaluan. Sekarang begini saja. Beranikah kau menyambut tiga kali seranganku asal kau tidak kalah? Aku suka memberi ampun padamu, tapi hanya untuk satu kali ini saja. Lebih dahulu hendakku perintahkan kau, aku akan menggunakan ilmu silat hoan soat siang. Telapak tangan membalik salju yang luar biasa dan lihai sekali. Kau harus berhati-hati menyambutnya. Melihat orang demikian Jumawa, pekong menjadi tidak senang, semangatnya menjadi terbangun. Maka ia pun tertawa nyaring dan lalu berkata lantang, jangankan tiga jurus, sekalipun tiga ratus jurus, belum tentu loo Chiang Pue dapat berbuat sesuatu atas diriku. Sudah lama aku mendengar tentang hoan soat siang, katanya itulah inti sari dari ilmu silat pelbagai partai yang sangat tersohor, sekarang ingin aku mencobanya. Silahkan loo Chiang Pue menggunakannya dengan menghabiskan kepandayanmu, aku yang muda akan melayaninya dengan Liu Kim Hoan Tian Kun. Sengaja pekong menyebut nama ilmu silatnya itu, bukan lagi Ngou Kim lima macam hewan, tapi Liu Kim enam macam, Hoan Tian Kun itu berarti silat membalik langit, sedangkan ilmu silatnya si nenek yalah hoan soat membalik salju. Bukan main mendongkolnya si nyonya tua, dia mau menggempur salju, si anak muda hendak merobohkan langit. Dia merasa hal itu jenaka, maka bukannya dah mendamrat, dia justru tertawa lebar. Hai, bocah yang baik katanya. Janganlah kau mendahului membual. Di dalam pertempuran, orang harus melihat kenyataan, orang mesti membuktikan yang tulen dari iang palsu. Nah, mulailah kau terlebih dahulu. Kedua nona-nona dari BWE Cuciu percaya akan kepandainya pekong tanpa guru itu, namun yang mereka saksikan ialah temponya belajar tak cukup satu tahun dari sekarang. Di hadapannya si pemuda, ada seorang wanita tua yang latihannya sudah seratus tahun. Pekong bahkan menantang sampai tiga ratus jurus. Mungkinkah itu? Maka berdua mereka saling mengawasi, hati mereka penuh keragu-raguan, hingga mau tak mau mereka toh khawatir juga akan nasib anak muda itu. Pekong insaf, tanpa mendahului ia sulit merebut kesempatan yang baik. Dari itu tak mau ia berlaku sungkan lebih lama. Ia memberi hormat sambil berkata, silahkan Loh Chiam Pue memberikan petunjukmu. Ia memberi hormat sambil merangkap kedua belah tangannya dan menjura dalam. Iulah gerakan yang dinamakan Tong Chu Pei Hood, atau murid menghormati Seng Buddha, dalam keadaan wajar, itu suatu penghormatan biasa, akan tetapi di dalam kalangan persilatan, itu namanya juga suatu jurus, dan pekong menggunakannya berbareng dalam dua-dua artinya. Menghormat sambil bersedia. Selagi memberi hormat itu, ia mengerahkan tujuh bagian tenaga dalamnya. Sebab ia ketahui benar-benar si nenek tidak dapat dipandang ringan, walaupun ia belum tahu kepandayan. Lawan itu sampai sejauh mana dengan Kero menghormatnya itu, ia mencoba mendesak lawannya. Wee Hang Soat Li melihat Kero orang bergerak itu, ia menyangka si anak muda memberi hormat padanya seperti biasanya semula tadi. Ia cuma menyamping sedikit sambil membalas hormat, tak ada perasangkanya sedikit juga. Maka kagetlah ia tak kalah mendada ada tenaga yang tak tampak yang menolaknya. Leka-leka sia menggoyang-goyangkan tangan sambil berkata, Sudahlah, jangan banyak hormat berbareng dengan itu, ia menggerakkan tenaga dalamnya lima sampai enam bagian, untuk menahan menolak desakan itu. Secara demikian maka berimbanglah tenaga mereka. Tapi itu sudah cukup membuat jagoanita itu menjadi terkejut. Ah, sungguh tak kusangka katanya di dalam hati. Kenapa tenaganya bocah ini begini kuat? Inilah tenaga dalam yang telah dilatih selama enam atau tujuh puluh tahun. Kalau begitu bukanlah dusa bahwa dia telah makan pak buah eko, karena ini, di samping heran, terkejut dan juga kagum, si nenek menjadi mendapat perasaan menyayangi anak muda itu. Pekong segera merasakan bahwa si nenek benar-benar liahai. Dalam mengadu tenaga dalam itu, ia merasa orang itu melebihinya satu atau dua bagian. Karenanya, tidak ayah lagi ia menggunakan coa yeu, ilmu silat ular bermain main. Dengan lincah ia melejit maju. Dwee Hang Soat Li mengawasi tajam. Ia melihat tubuh orang berlegat-legat laksana ular berputar ia menganggap itu tontonan jenaka. Tapi baru ia bersenyum atau mendadak ia sudah menjadi terperanjat. Hingga hilanglah senyumannya itu. Mulai dari perlahan tubuh si anak muda bergerak semakin cepat memutari tubuhnya hingga sukar dilihat tegas dia berada di arah mana. Anak muda itu bagaikan ular licin. Tidak beraya lagi, ia pun bergerak lincah sambil terus memasang metu untuk dapat mengetahui lawan menggunakan ilmu silat apa. Walaupun seorang ahli silat kawakan, nyonyat tua ini berhasil juga dibikin bingung. Tak dapat ia menerka tepat. Itu bukan cuwi patsian, ilmu silat delapan dewa mabuk. Gerakan-gerakan delapan dewa mabuk diiringi dengan menjatuhkan diri atau berpura-pura terpeleset. Itu pun bukannya tungkoh PO, ilmu silat menghilangkan langkah. Sambil berpura-pura itu, lawan juga kadang-kadang menolak. Segera setelah mengawasinya sekian lama Bu E. Hang So atli tidak berani berlaku apa, tak lagi ia memandang ringan pada anak muda itu. Sebaliknya, ia berlaku sungguh-sungguh dan waspada dengan matanya yang tajam, ia mengikuti gerak tubuh si anak muda. Selagi bersilap dengan Cho A. Yew itu mendadak perkong melancarkan dua buah jari tangannya, mencari sasaran kepada sepasang metode dari lawannya, berbareng dengan itu, tangan kirinya meluncur juga mencuri sasaran di buah pinggang orang. Kalau tangan kanannya ditengkurupkan, tangan kirinya diterlentangkan. Dasar Bu E. Hang So atli seorang ahli silatulung, ia dapat menerka maksud lawannya yang menggunakan tipu muslihat. Langan kanan ke mata itu gertakan belaka, yang berbahaya ialah tangan kirinya. Maka itu, ia pun menggunakan saatnya dengan cepat. Ia berpura menangkis ke atas untuk diteruskan menangkis ke bawah, lalu dari bawah itu membalas menyerang. Perkong terkejut. Itu di luar dugaannya. Orang juga bergerak bagaikan kilat. Tak ada kesempatan untuk berkelit atau menangkis. Maka ia pun menggunakan siasat penyerangnya dengan segera mengumpulkan tenaga dalamnya. Ia memutar tubuhnya seraya terus sebelah kakinya diangkat naik dibiarkan diserang tetapi sekaligus menyerang. Meski begitu sebelah tangannya masih digunakan untuk menghalau tangan lawan. Dupakannya itu bukan menuju ke perut tetapi ke lutut lawan. Dwee Hang Soe atli terkejut. Ia mengenali jurus Sao Xiong Chee Bok, menyapu daun cemara untuk bersembah yang kalau ia kena terhajar, telah kalah kakinya itu. Maka dengan kelincahan luar biasa, ia kesampingkan kakinya yang dijadikan sasaran itu. Di lain pihak guna mencegah ancaman terlebih jauh, ia pun menyerang lagi dengan tangannya menotok jalan darah Biyepeng dan Kiyabun dari si pemuda. Dasar kurang pengalaman, kali ini Perkong menjadi korban juga. Ia bisa menyelamatkan Biyepeng tetapi tidak Kiyabun. Percuma ia berkelit. Awas sekonyong-konyong Puihui berseru sambil sebelah tangannya diayun. Sebuah sinar kuning emas melesat ke pinggangnya jago wanita tua itu. Dwee Hang Soatli tidak menjadi kaget. Ia melihat datangnya sinar itu. Disambutnya dengan sebat dan gapa sekali maka ia menyaksikan itulah senjata rahasia yang merupakan sebuah martil terbuat dari perunggu. Karenanya, segera ia berpaling kepada Puihui, si nona yang membokongnya itu. Tak dapat aku mengampuni kau i bentaknya gusar, bagaimana kau berani membokong aku? Sembari mengumbar suaranya itu, nyonya tua ini pun menarik dengan keras. Puihui kaget, tangannya terasa nyeri sebab martilnya ditarik. Terpaksa ia menggunakan jari tangannya memutus tali martilnya ini yang merupakan bandring. Di samping kaget, ia juga mendongkol, maka atas kata-kata orang itu, ia menjawab dengan. Berani, kau si setan tua yang sudah berusia seratus tahun lebih, kenapa kau menghina kami anak-anak muda? Sebenarnya kau mempunyai muka atau tidak? Kat Itong sementara itu mengawasi pelkong, yang berlompat mundur beberapa kaki. Di sana si anak muda berdiri tercengang. Ia heran orang tidak keroboh, sebab tadi ia melihat jelas pemuda itu kena tertotok. Semula ia ingin mebebaskan pemuda itu dari totokan itu. Tapi, selagi ia mau berlompat menghampiri guna memberikan pertolongannya, justru pelkong sudah sadar, dia lantas menggerakkan tubuhnya sambil tertawa dan berkata, aku tidak apa-apa dan terus dia bertindak maju hingga dia berdiri mendampingi Puihui. Buihui Hang saat liheran mendengar putusnya taliban dering dari si nona memperdengarkan suaranya ring, karena ia mengangkat tangannya meneliti martil perunggu di dalam genggamannya itu. Melihat benda itu ia terperanjat. Eh serunya, bukankah ini barang tanda matanya plebialo? Apakah dia masih hidup? Puihui belum menjawab, tiba-tiba intong sudah mendahulunya, ketus, walaupun kau sudah mampus menjadi abu, buyutku tak akan dapat meninggalkan dunia. Mendengar suara kasar itu, Buihui Hang tertawa nyaring, lalu dia berkata-kata seorang diri, tidak aku sangka mahluk bangkotan itu dapat mengasingkan diri dari dunia Kang Ou 30 tahun dan sampai sekarang dia masih belum mati. Dengan begini maka penasaranku akan datang harinya untuk dilampiaskan tanda seru. Habis mengoceh sendiri itu, si nenek lantas menghadap penonakat, untuk berkata dengan manis, anak, jangan kau takut. Di antara aku dan buyutmu itu ada perkara penasaran tetapi bukannya permusuhan. Anak, coba kau katakan padaku di mana sekarang buyutmu itu. Fuih intong meludah. Siapakah yang takut kepadamu? Buat apa kau tanya aku? Apakah kau sendiri tidak mampu mencarinya? Buihui Hang soatli mengawasi nona kecil itu, ia tidak gusar diperlakukan kasar, ia hanya mendelong. Ia seperti juga tengah mengingat sesuatu dan memikirkannya bolak-balik. Akhirnya ia menarik napas dalam-dalam. Anak, tanyanya kemudian, apakah buyutmu itu sin kiam ciukat giwak tong? Ah, ya, kau berusia masih begini muda, mungkin kau tak berkesempatan melihat buyutmu itu. Entah kenapa, mendadak saja berubahlah sikapnya nenek itu. Masih ia mengawasi intok dan mulutnya berkomat-kamit tanpa terdengar apa katanya. Intong pun heran hingga ia turut terdiam karenanya. Ia menatap nenek itu. Di saat ia sadar dan hendak membuka mulut, Puihui menariknya, terus nona Puih mendahulunya berkata, memang benar buyut itu kat giwak tong. Kenapa ciampoe menyebut-nyebut sanaku yang tua itu? Puihui memanggil cengkot dia kepada kat giwak tong, buyutnya intong itu. Buihang soat li lantas mengawasi nona Puih. Sekarang ini dimanakah orang tua itu tanyanya? Puihui bersangsi sebentar sebelum dia menjawab. Habis berpikir, ia balik bertanya dahulu, ciampoe menanyakan tentang sanaku yang tertua itu, kenapakah? Dapatkah kau memberikan keterangan lebih dahulu padaku? Ditanya dan bukannya dijawab itu, si nenek menjadi gusar, mukanya menjadi merah padam. Kurang ajar bentaknya. Kenapa kau demikian licik? Jikalau tidak diberi pelajaran kau tentunya tak sudi bicara dengan sebenar-benarnya. Belum berhenti suara si nenek, tubuhnya sudah mencelat menghampiri si nona, tangannya sudah lantas meluncur ke arah jalan darah Kiai Bun. Nona Puihui tidak menyangka si nenek bertindak demikian rupa, bahkan demikian cepat. Tak sempat ia berkelit, terpaksa ia menangkis dan lantas lengannya kena ditangkap. Dan sekejap itu tangannya terasa beku dan nyiri, hingga tanpa merasa ia menjerit kesakitan. Selagi si nenek menangkap tangan si nona, ia merasakan angin menyambar ke kepalanya. Ia tahu apa artinya itu. Suatu serangan gelap. Maka ia lantas menyampok ke belakang kepalanya, guna menghalau serangan itu. Justeru itu satu serangan lain datang kepada tangannya yang sedang memegangi lengannya nona Puihui. Anginnya serangan itu telah membuatnya merasa nyeri. Kalau ia tidak melepaskan tangannya, ia bisa celaka. Maka terpaksa ia tidak mau menyerah dengan begitu saja. Justeru ia melepaskan tangannya Puihui, terus ia menyambut tangannya si penyerang, untuk ditangkap guna menggantikan lengannya Puihui itu. Sedangkan dengan tangannya yang lain, ia menyambar ke rambut orang, guna dicambak. Penyerangnya si nenek itu ialah perkong, yang berbuat itu dengan terpaksa supaya ia bisa membebaskan Puihui. Tadipun ia alpah hingga ia tak sempat mencegahnya. Selekasnya nona Puihui bebas, ia sendiri segera lompat mundur jauh satu. Tombak lebih, di mana ia berdiri tegak dan sembelari tertawa berkata, Lociampuwe, buat apakah kau melayani dia, seorang muda? Oh, bocah yang baik mementak si nenek. Kembali kau mengacau Lociampuwe, harap kau jangan, cuma sebegitu perkong sempat bicara. Mendadak ia melihat tubuh si nenek sudah mencelat ke arahnya, menyerangnya. Dengan hebat sekali. Ia tidak mau melayani, ia berkelit, dan masih ia selalu menggoroskan diri ketika ia berulang-ulang diserang lagi, hingga ia terdesak. Ia lantas menjejak tanah dan tubuhnya membal ke atas. Wee Hang Soat Li sangat gusar, dia pun tak kabur, tak sudi dia membiarkan si pemuda lolos. Sambil mengangkat kepala mengawasi ke atas, ia menyerang dengan sebelah tangannya. Itulah perkong Chiang, pukulan udara kosong, digunakan olehnya, pukulan itu menjadi hebat luar biasa. Perkong berjumpalitan dua kali terus ia turun dan menaruh kakinya di tanah. Pukulan dasyat itu tak mengenai sasarannya. Ia memisahkan diri setombak lebih. Di sana ia berdiri dengan tenang. Heran si nenek. Pikirnya, sekalipun Leng In-Lesu sendiri, tak akan dia selihai ini. Dia pun pasti tak akan berani menyambut tanganku. Tapi bocah ini, ah mungkin benar dia bukanlah muridnya si luman tua itu. Selagi nenek ini keheranan, perkong sudah mengambil keputusan akan bersikap bagaimana sebaiknya. Sembari tersenyum, ia berjalan menghampiri si nenek gagah, terus ia memberi hormat dan berkata, Nenek, barusan aku berlaku Alpa, perhitungan keliru, maka itu aku telah kena tertotok pada bahuku. Bagaimana nenek pikir kalau sekarang aku memohon pelajaran beberapa jurus lagi? Apakah nenek sudi memberi pelajaran pada aku? Pertanyaan itu yang berupa tantangan, membangkitkan tabiatnya si nenek yang suka menang dewek. Dia bukannya gusar, justru dia tertawa terbahak-bahak. Baik serunya, menjawab tantangan itu. Hari ini aku akan membuatmu puas sekali. Cuma kau harus ketahui, kalau tangan dan kaki sudah digerakkan, dua-duanya tidak kenal kasihan. Maka jikalau kejadian kau sampai kehilangan jiwamu, jangan kau pekong memotong sebelum orang sempat menutup kata-katanya itu. Walaupun mati, aku tak menyesal demikian sahutnya. Dan beda dari sebelumnya tanpa mempersilahkan lagi ia mulai menyerang terlebih dahulu, bahkan segera ia menghujani dengan tangan kakinya. Gerakan kaki tangan itu selalu diiringi dengan suara angin yang keras. Weehang soatli terkejut sekali hingga ia menjadi sangat repot, jangankan membalas menyerang, untuk memela diri saja ia sudah kewalahan. Tapi dasar jago tua, ia tak menjadi bingung, ia memela diri dengan hati tenang. Ia menutup diri dengan ilmu silat membalik salju, sambil memela diri ia memperhatikan kera menyerangnya si anak muda. Benar-benar aneh anak ini katanya di dalam hati. Semakin lama dia semakin gagah, serangannya makin hebat, bisa jadi roboh aku nanti di tangannya. Selama belajar sendiri, pekong kurang latihan pertempuran, dan selama pertempuran beberapa kali, ia telah mendapat kemajuan, latihannya bertambah berbareng dengan pengalamannya. Kali ini melawan seorang jago tua, inilah baik sekali baginya. Ia jadi dapat berlatih semakin bersungguh-sungguh dengan sendirinya kepandainya maju terus. Lewat lagi sekian lama, si nenek mulai dapat melihat caranya orang berkelahi. Perlahan-lahan ia mencoba membebaskan dirinya. Hoan Soat Chiang memangnya lihai. Begitu dia bebas, dia pun mulai membalas menyerang. Maka itu hebatlah pertempuran mereka itu. Angin bagaikan menderu-deru dan setiap bentrokan tangan berbunyi laksana guntur nyaringnya. Si nenek memperhebat perlawanannya, hingga ia dapat membalas, sampai pekong nampak agak keteter. Tetapi dasarnya Ngo Kim Kie Keng ilmu istimewa, senantiasa ia dapat memikirkan jalan untuk mengelakan bahaya. Jurus-jurus dari kitab ilmu silat itu merupakan banyak penyerangan tetapi juga tak sedikit care untuk mengelit diri. Hanya terdesak sebentar, lantas ia bisa memperbaiki diri, ia kembali menjadi penyerang. Lama-lama Wee Hang Soat Li repot juga. Tanpa merasa, mereka sudah bertarung lebih 200 jurus. Di antara mereka belum ada yang menang dan belum ada yang kalah. Mereka cuma terdesak dan mendesak bergantian. Si nenek penasaran sekali. Dia seorang jago tua, pengalamannya sudah banyak, namanya telah tersohor. Sekarang, melayani seorang anak yang masih hijau, ia tidak bisa berbuat banyak. Tidakkah itu akan memalukannya? Lebih celaka lagi ia ditonton dua orang bocah wanita, yang kedua-duanya pun berani berbantah dengannya, berani melawan ia berkelahi. Ketika Wee Hang Soat Li ingat intong, ia mendapat satu pikiran. Baiklah ia pakai cip-citnya kat Giyok Tong guna melampiaskan penasarannya beberapa puluh tahun yang lampau itu. Karena memikir demikian ia jadi tak sudi melayani pengkong lebih lama. Lagi ia mengharap, dengan mempengaruhi intong dapat ia mengetahui di mana adanya plebiya. Lo-o-o-o sekarang. Segera jago tua itu memperoleh kesempatan ketika satu kali ia mendesak pekong dan si anak muda mundur karenanya. Begitu lawannya mundur, ia berlompat mundur juga, hingga kedua menjauhkan diri. Pekong terdesak mundur tetapi ia tidak dalam bahaya. Ia justru sedang mencoba semua ilmu silatnya. Ia merasa gembira menemui seorang jago seperti si nenek, yang ia bisa ajak berlatih. Mula-mula ia heran melihat orang yang sedang mendapat angin tetapi lantas mengundurkan diri. Setelah melihat lawan tidak menggunakan tipu daya, ia lantas berganti merangsak. Dengan mengerahkan telaga sepenuhnya, ia berlompat maju dengan jurus hopok, terkaman harimau. Wee Hang soatli terkejut dia merasakan angin menghembus hebat terhadapnya, sendirinya ia lompat mundur sejauh tiga tombak. Hai bocah, benar-benarkah kau hendak mencari mampus tegurnya, gusar? Karena gusarnya itu, lantas dia membalas menyerang dengan sebelah tangannya. Pekong kagum orang dapat berlompat mundur demikian pesat untuk membalaskan ini dari serangannya itu. Justeru itu tibalah serangan membalas dari si nenek. Ia terperanjat. Serangan nenek itu hebat sekali. Memang Wee Hang soatli juga telah mengerahkan seluruh tenaganya. Ini disebabkan dia sangat penasaran. Di lain pihak si anak muda. Ia tergempur hebat, tubuhnya terpental selagi terlempar itu, darahnya terasa bergolak matanya kabur terus ia pingsan. Begitu dia sadar, Pekong mendapatkan dirinya berada di dalam pangkuannya Puihui yang memeluknya. Ia terperanjat. Kakak, biarkan aku bangun katanya, perlahan. Ia melepaskan diri untuk berbangkit tiba-tiba ia merasa dadanya sakit sekali. Lekas-lekas ia merogoh sakunya, akan mengeluarkan sebutir pil hui Tian Shok Dieng Tan yang ia terus masukkan ke dalam mulutnya, untuk dimamah terus ditelan. Setelah itu ia menyalurkan pernafasannya, guna meluruskan jalan darahnya. Hanya sebentar, lenyap sudah rasa nyerinya itu dan pulih kembali kesehatannya seluruhnya, bahkan ia nampak jauh lebih segar daripada semula. Bagaimana rasamu sekarang? Tanya nona Puihui. Apakah kau sudah sembuh? Suara itu halus merdu, sedap di telinganya si anak muda. Suara itu menyatakan pula keprihatinan yang luar biasa. Pekong membuka matanya, memandang muka si nona, lah melihat bekas-bekas air mata di kedua belah pipinya. Terang sudah, karena adiknya roboh pingsan, si nona menangis karenanya. Melihat itu, ia bersyukur bukan main. Tiba-tiba ia tertawa, ah, kau menangis, kakak katanya. Jangan khawatir, aku tidak kurang suatu apa. Bukan main Puihui merasa senang hatinya. Ia tidak mempunyai saudara, baik laki-laki maupun wanita. Sekarang ia mendapat kawan pria, yang sebaya dengannya. Mulai dengan panggilan nona Puihui, lalu kakak Puihui, sekarang pemuda itu memanggilnya langsung kakak saja. Bukankah itu suatu panggilan yang sangat rat? Tapi dasar wanita dan gadis pula, ia merasa malu sendirinya, ia likat, hingga mukanya menjadi bersemu merah jambu. Puih serunya, tetapi perlahan, siapakah yang menangis? Siapakah yang berkhawatir untukmu? Walaupun dia mengatakan demikian, sesudah itu, si nona bersenyum terus tertawa perlahan. Itulah pengakuan tak langsung atas pertanyaannya, si pemuda. Pekong menatap nona itu. Ia heran dan jengah. Kakak katanya kemudian, kalian sangat baik terhadapku. Kakak, aku berjanji bahwa suatu waktu, aku akan balas budi kalian ini. Hatinya si pemudi goncang. Budi. Budi yang hendak dibalas. Lihat Puihui, ia tunduk. Justru itu, dagunya hampir nempel dengan dadanya si pemuda. Pekong mengawasi. Apakah aku keliru bicara tanyanya di dalam hatinya? Ah, tidak, tidak. Sementara itu ia terkejut. Ketika ia menoleh, ia tidak melihat kat Itul. Nona cilik itu tidak ada di sekitarnya. Kakak, mana nona kat tanyanya heran. Puihui heran ditanya begitu. Ia tadinya menyangka pemuda itu akan mengucapkan kata-kata lain. Tapi pertanyaannya itu pun mengingatkan ia pada Aintong, si keponakan. Ia terperanjat. Hanya ia sedikit lega sebab si pemuda memanggil nona kepada keponakannya itu. Semuanya guna kepentingan musahutnya. Kau tahu, dia telah dibawa lari Buihui Hang Soatli. Perkong kaget sekali. Apa serunya? Ia dibawa lari Buihui Hang Soatli? Setelah dia merobohkan kau hingga kau pingsan, menjawab si nona, aku bersama Aintong lompat menyusulmu. Kau telah terhajar hingga terpental jauh. Justeru saat itu, nenek itu pun berlompat menyusul. Dia bukan menyerang kau lagi, atau menghalang-halangi aku, dia justeru menotok Aintong hingga Aintong tidak berdaya, terus saja dipondong dan dibawa lari. Sebenarnya aku berniat menolong keponakanku itu, tetapi tubuhmu sedang jatuh, maka aku mendahului menyambut tubuhmu itu. Perkong berjingkrak bangun. Mari kita susul mereka serunya. Kemana kita menyusulnya? Tanya Puihui. Kalau tadi aku pergi menyusul bersama Cuihui, dapat aku mengikutinya, tetapi aku khawatir meninggalkankah seorang diri selagi kau pingsan. Sudah setengah jam nenek itu pergi, entah dia telah sampai di mana. Satu hal melegakan hatiku juga. Dia telah memesan agar buyutku pergi menyambut Aintong, maka itu sekarang ini jiwanya tidak ada dalam bahaya. Cuih-cuihialah si Raja Wali Raksasa. Perkong menghela nafas. Ada-ada saja katanya, menyesal. Kakak, kalian baik sekali terhadapku, bagaimana aku harus membalasnya? Fuih kata si Nona. Kembali kau menyebut tentang budi dan pembalasan untuk itu. Siapa sih yang mengharapkan itu? Eh, eh, kau sekarang sudah sembuh, dan aku pun hendak melanjutkan perjalananku. Perkong melengak mengawasi si Nona. Kau mau pergi tanyanya kemudian. Kemana? Ke Kim Leng, guna mencari lo-lo-o. Kau mau turut? Lagi-lagi Perkong menghela nafas. Menyesal, kakak, ada soal menyulitkan aku, sahutnya, mas Gul. Sudah selayaknya aku turut kau, karena Nona kat perlu ditolong. Aku telah berhutang budi padanya. Pun, aku dapat sekalian menemui lo-lo-o. Hanya masih ada urusannya cowokun, anaknya pamanku diculik orang jahat, hingga tak ketahui dia berada di mana dan entah bagaimana keselamatannya, entah masih hidup atau sudah mati. Aku perlu segera mencari dia. Pemuda ini lantas menggunakan kesempatan menuturkan kepada Pui Hui tentang bagaimana ia telah berhasil menemukan Pek Bua Oko, sampai ia memakannya, bagaimana ia sudah belajar silat, hingga ia bertemu si Nenek Ko Sen dan Galak itu. Karena menolong orang sangat perlu, kakak, tambahnya kemudian, silahkan kakak lekas pulang ke Kim Leng. Aku sendiri mau pergi ke Kusan untuk sementara, biar kita berpisah sekarang, nanti aku mencari kesempatan untuk berkunjung ke rumah kakak. Pui Hui berpikir keras. Seorang diri kau pergi ke Kusan, katanya, tidakkah itu berbahaya? Kusan menjadi markas pusat dari Tianlong Pang, pasti suatu tempat yang berbahaya dengan perangkap-perangkapnya. Pekong bersyukur terhadap Nona ini. Kecuali Chow Kun, belum pernah ia mendengar lain orang bicara begini rupa terhadapnya. Aku rasa, asal aku berhati-hati, mungkin tidak ada bahayanya, sahutnya kemudian. Harap kakak tak usah berkhawatir. Pui Hui diam, mukanya merah. Ia merasa likat. Kata-katanya Pekong bernada sebagai seorang suami memesan istrinya, sebagaimana ia pun mengucapkan kata-kata pesan istri pada suaminya. Sekarang begini saja, katanya kemudian. Aku segera pulang ke Kim Leng menemui LOO LOO, guna mengabarkan hilangnya Intong serta menyampaikan pesannya Bwe Hang Soat Li, setelah itu aku akan menyusul kau ke Kusan. Si anak muda melengak. Urusannya Nona Intong pun perlu sekali, kakak, katanya. Lebih baik kakak membantu LOO LOO dahulu titik. Tepat saat itu terlihat Cui-Cui terbang datang. Pui Hui segera lompat naik ke punggung burungnya itu sambil mengatakan, sampai jumpa kembali ia menganggap, sampai di situ selesai sudah pembicaraan mereka. Pekong mengawasi Nona itu terbang pergi. Ia masgul dan merasa sebagai kehilangan sesuatu, habis itu barulah ia berangkat dengan cepat. Hari itu juga pemuda kita tiba di kota Bu Chiang. Asal ia menyeberangi sungai ia akan dapat menuju langsung ke Gunung Kun San dengan lekas ia akan sampai di sarangnya partai naga langit itu, perlu ia bersiap sedia. Ia mesti memikirkan bagaimana harus bekerja guna menolong adik Chow Kunya itu. Ketika itu Seng Sore Balung tiba tetapi Pekong membutuhkan penginapan untuk beristirahat. Kota Bu Chiang yang di jaman dahulu disebut Kang Hei, di jaman Chin dan Hon pernah menjadi medan laga sekarang kota itu menjadi kota perdagangan yang ramai. Di situ pun ada banyak peninggalan kunonya. Buat mencari penginapan mudah sekali. Demikian Pekong, di sebuah jalan yang besar ia melihat penginapan dengan merekong lei yang bertingkat dua. Segera ia menuju ke penginapan itu. Baru ia tiba di ambang pintu, mendadak ia mendengar suara orang tertawa riang dan menyapa padanya. Sahabat Shipek, masihkah kau mengenali Pinto'o? Kata-kata Pinto'o ialah aku bagi seorang rahib atau imam dari Tukau, agamanya yang mulia Elo Ocu. Pekong mengangkat kepalanya mengawasi orang yang menyapanya itu. Segera ia mengenali si imam, hingga girangnya bukan main. Oh kau, Toti yang serunya. Lekas-lekas ia memberi hormat sambil menjura dalam. Imam itu ialah Ciejam Taujinao yang kian. Tidak, Toti yang, tidak, aku yang muda tak akan melupakan kau. Toti yang pernah menolongku. Jangan menyebut-nyebut tentang itu, sahabatku berkata si imam, tertawa. Peristiwa yang telah lewat tak usah ditimbulkan lagi. Bukankah sahabatku mau mencari penginapan? Kebetulan di sini masih ada kamar yang kosong baik kau pesanlah dahulu, kemudian kita pergi bersantap di ranggon jenjang kuning. Ranggon itu, atau Lauteng Hangholau adalah sebuah tempat yang tersohor. Pekong mengangguk, terus ia memesan kamar, habis memeriksa kamar itu dan membersihkan tubuh, lantas ia ikut si orang suci menuju ke Hangholau, yang letaknya di Hanghoki di sebelah barat kota. Dengan berada di atas ranggon itu, orang bisa memandangi sungai Kanghan serta melihat jauh seribuli. Mengenai ranggon itu ada dongengnya perihal Dewa Chuan menunggang burung jenjang lewat di situ, atau saatnya Wiyabun Wiyai menjadi dewa di waktu mana dia naik burung jenjang dari ranggon itu. Hingga selanjutnya didapatlah nama itu, Hangholau, atau ranggon jenjang kuning. Hangholau banyak sekali dikunjungi orang-orang terpelajar di mana mereka biasa minum arak sambil menulis syair atau bernyanyi, atau orang-orang gagah yang makan sambil merundingkan tentang ilmu silat. Ketika perkong danau yang kian tiba di atas ranggon, mereka lantas mendengar suara berisik bagaikan lebah di ogok. Si imam menggeleng kepala dan berkata, Sayang, kita datang tak kebetulan. Jangan-jangan kita harus membeli karcis kelas berdiri. Perkong tersenyum, matanya melihat keliling. Lihat di sana, Tau Tiang, katanya. Di sana itu masih ada sebuah meja kosong. Biasanya kalau orang datang ke Hangholau, kebanyakan dalam rombongan atau berkawan. Maka itu setiap tamu-tamu datang satu meja mesti penuh oleh si tamu dan kawan-kawannya itu. Jarang ada tamu datang sendirian. Karena itu, kalau ada sisa mestinya itu meja kecil. Demikian yang dilihat pekong. Awa yang kian mengangguk, terus ia menuju ke meja itu. Kebetulan meja terletak menghadap kedua muka, hingga mereka bisa melihat jauh keluar jendela. Indah pemandangan di tempat jauh itu. Seorang pelayan segera datang menanyakan tamu-tamunya itu membutuhkan arak atau makanan apa, setelah mana lekas-lekas dia menyuguhkannya. Habis menenggak tiga cawan, pekong tanya seng kawan, ada keperluan apa maka ia datang ke kota Buciang ini. Sebenarnya, sahut imam itu, Pinto bersama-sama siang ke Ansan Siu tengah mencari tahu tentang kau, sahabatku. Kami juga sedang menyelidiki tentang keturunannya keluarga Tek. Ketika Pinto O tiba di Hangciu kebetulan sekali Pinto O pergi ke rumah yang telah tersiasiakan dari keluarga itu. Lantas hal itu Pinto O beritahukan sahabat siang ke An. Setelah itu, kami berdua berpisah. Pinto O mau kembali ke Liao Tong. Kami berjanji, lain tahun di musim semi akan bertemu dengan Ciong Tian Aung Chu. Harinya perjanjian itu masih jauh. Justru Pinto O mendengar berita tentang munculnya Pek Gankuia Leng Siacai di Bukit Aloo Yania, maka hal itu hendak Pinto O sampaikan kepada sahabat siang ke An. Pekong heran mendengar Leng Siacai berada di Kuhan GWA. Kenapa si hantu jahat itu datang jauh ke Liao Tong tanyanya? Apakah Toti yang ketahui di mana dia menginapnya? Belum, Pinto O belum tahu di mana dia mondok. Pekong berpikir. Ia mencurigai kematian pamannya ada hubungannya dengan Pek Gankuia si hantu bermata biru itu. Ia menyesal tidak tahu di mana berdiamnya si hantu itu. Apakah Toti yang telah bertemu dengan siang ke Antai Hiap tanyanya kemudian? Belum. Belum Pinto O mendengar tentang kimpian Giyok Liyong, sahut si imam. Di samping itu Pinto O mendengar satu kabar rahasia besar. Coba, sahabat kecil terkalah. Kabar apakah yang Pinto O dengar itu? Pekong berdiam, ia berpikir, tetapi akhirnya ia menggelengkan kepala. Agaknya girang sekali O yang kian dengan berita itu, yang dikatakannya penting. Ia tertawa dan berkata, ingatkah kau pada akhir tahun yang lampau Tian Liyong Pang telah mengundang Tian Lei Moli, Pek Gankuia serta Ritko Aisem Yau dari Kau Kietzu untuk pergi berkumpul di Soat Bwe Hangguna mengambil buah Pek Buah Ako? Pasti sekali Pekong tak melupakan urusan itu. Di dalam hal itu, ia adalah salah seorang yang ada kepentingannya. Cuma segala sesuatunya ia tak tahu jelas. Ingat Tau Tiang, aku ingat, sahutnya mengangguk. Apakah ada terjadi sesuatu hal lainnya? Pasti sekali ada menjawab si imam tertawa. Sebenarnya orang-orang dengan kepandayan atau sifat yang mereka miliki itu tak tepat untuk memasuki wilayah pegunungan Gerdwe Anya. Kalau suatu benda termasuk benda mujizat, dia mestinya mempunyai tempatnya tersendiri, dan Gerdwe Anya bukan seperti gunung kebanyakan. Di sana mesti terdapat salah satu macam binatang buasnya dan mungkin juga hawa beracun yang jahat sekali di dalam lembahnya. Aku percaya walaupun Tian Liong Pang mempunyai orang yang kosan dan lihai, masih belum tentu mereka itu sanggup mendaki puncaknya gunung. Mendengar kata-katanya si imam, Pekong berpikir, tapi aku bersama Hotong, ketika memasuki Gerdwe Anya, aku tidak menjumpai bencana. Memang di sana ada jago-jago pelbagai golongan tetapi tak kedapatan binatang buas atau racunnya yang berbisa itu. Entah dari mana imam ini mendengar beritanya, maka ia berkata, Tau Tiang, mungkin kurang tepat yang Tau Tiang dengar itu. Aku yang muda pernah datang ke soat Bwe Hong, bahkan aku telah menemukan Pekwe Ko, tetapi aku tidak pernah menghadapi gangguan apa-apa. Rupa-rupanya kabar itu telah dilebih-lebihkan. Aoyang Kian melomo. Tetapi, katanya, aku mendengarnya dari Hang Huo Shio si pendeta Edan. Tak mungkin orang kenamaan seperti dia berbicara bohong. Mendengar disebutnya Hang Huo Shio, Pekong mengangguk. Memang tak bisa jadi pendeta itu mendusai kenalannya. Aoyang Kian lantas berkata pula, Liao Kong Tai Su dan Leng To Jin pada 30 tahun yang lampau pernah mengatakan bahwa sekarang ini dunia rimba persilatan bakal mengalami semacam bencana yang tak akan dapat dihindari lagi kecuali kalau buah mujizat Pekwe Ko itu didapati orang yang lurus serta lihai ilmu silatnya hingga orang itu dapat membasmi sekalian manusia jahat. Mereka berdua juga tahu benar bahwa wilayah Soat Bue Hang di gunung Go Bue Nia itu tak dapat didatangi sembarang orang. Buat menyingkirkan hawa jahat, pada 20 tahun yang lalu itu mereka berdua, berdasarkan ilmu kaum hutkau dan tukau, sudah berhasil membuat surat jimat Hou Seng Chin Siahu guna mengusirnya pergi sekalian mengusir juga segala beburonan jahat yang semua digiring ke dalam Gua Oe Liong Tong di lembah Kim Kong Kok, sedangkan dengan ilmu mujizat yang dinamai Tian Te E, Hoa Yok atau langit dan bumi memeliharanya, mereka membuat hawa di atas bukit itu menjadi hangat. Pek Kong ingat, ketika itu memang ia telah memperoleh Hou Hu, surat jimat Harimau, kemudian ia berkata di dalam hatinya, aku telah berhasil makan Pek Bua Oe Ko, aku juga sudah mewarisi ilmu silatnya Hoa Tzu. Entah di belakang hari, dapatkah aku melindungi keselamatannya dunia rimba persilatan? Itu suatu tugas yang sangat berat. Selagi si anak muda berpikir itu, Awe Yang Kian sudah melanjutkan ceritanya, malam sebelum Pek Bua Oe Ko muncul, Liao Kong Taisu dan Leng Tujin sudah pergi ke Ngorong Buenia, di sana mereka mengetahui bahwa kawanan pelbagai partai itu sudah menghitung keliru tanggal hari munculnya buah mujizat itu. Di situ mereka lantas gagalkan sepak terjangnya Tian Lei Moli, yang dengan ilmunya hendak membuat buah mujizat matang lebih cepat daripada biasanya dan mereka menyediakan tiga buah yang palsu. Selekasnya Tian Lei Moli mendapatkan buah palsu itu, yang membuatnya sangat girang, dia lantas musnahkan semua pohon buye, lalu segera ia mengangkat kaki. Ketika dia memusnahkan rimba pohon buye, semua orang pada mengundurkan diri. Walaupun demikian, pemimpin Tian Leong Pang melihat dia mendapatkan tiga biji buah itu. Maka setelah semua orang bubartong Tian Tok Leong lantas pergi kepadanya meminta bagian buah tersebut. Pekong tertawa mendengar cerita sampai di situ. Bagus kalau sampai kedua jago itu bertempur satu dengan lain katanya. Si imam juga tertawa. Tapi Tian Lei Moli lebih banyak pengetahuan dan pengalaman katanya. Dia telah menggunakan akal muslihatnya. Dengan baik hati ia membagi dua biji pada Tong Tian Tok Leong. Setelah itu, dengan diam-diam dia kembali ke Soap Weehong, akan mencari buah yang ia sembunyikan. Kembali Pekong tertawa. Tahulah ia kenapa sebabnya Tian Lei Moli sudah pergi tetapi kembali lagi yakni hendak merampas buah yang didapat olehnya. Apakah Tong Tian Tok Leong tidak sadar akan buah palsu itu ia bertanya. Aoyang Tian menghirup aratnya. Ia tertawa. Tiga buah yang palsu itu sebenarnya adalah buah persektui siantoh asal luar daerah Tiongkok, ia menjelaskan. Kalau buah itu dimakan, rasa dan baunya harum. Karena itu Tong Tian Tok Leong tidak dapat memberakannya. Barulah kemudian dia mengetahui dari Sian Hui Sim, putrinya, bahwa buah itu palsu adanya. Jikalau tidak, ada kemungkinan dia sudah tersesat di waktu dia melatih diri dengan Hon Leong Kiai Kang, ilmu menaklukkan naga, sebab dia telah makan buah palsu. Kembali si imam tertawa, bahkan saking gembiranya, dia tertawa nyaring dan lama hingga tamu-tamu lainnya pada berpaling ke arahnya. Pekong melihat kawan itu sangat bergembira dan tahu juga para tamu telah tertarik perhatiannya, maka ia lantas berbuat sesuatu untuk membelokan perhatian. Dengan suara terang dan tegas ia bernyanyi. Mendengar itu, Aoyang Tian tertawa lebih jauh sambil bertepuk-tepuk tangan. Benar-benar perhatian orang dapat disimpangkan, hingga orang tak lagi mengawasi mereka berdua. Hebat nyanyianmu itu, sahabat ia memuji. Kau menyebut-nyebut negara tak bertuan mudah dikuasai dan bahwa rejeki itu entah bagian siapa. Memang juga Tong Tian Tuk Leong, walaupun dia gagal mendapatkan Pek Buah Oko, semangatnya tak kunjung padam, dia masih tetap hendak melanjutkan dan mewujudkan niatnya menaklukan semua orang supaya dia yang menjadi jago tunggal kaum rimba persilatan atau dunia kangkong. Kabarnya dia pernah pergi ke Gunung Ngurai di mana dia telah mengundang Leng In Lesu Cabang Atas yang sudah beberapa puluh tahun hidup mengasingkan diri, hingga kemudian dengan menggunakan Toat Hun Kip, bendera merampas nyawa dari cabang atas itu, dia pergi mengundang jago-jago dari pelbagai daerah guna membantu usaha menjagoinya. Menurut rencana, dia hendak turun tangan di akhir tahun atau di permulaan musim semi nanti. Jikalau Tong Tian Tuk Leong dapat membukukan usahanya itu, Hong Huo Shio dan Shin Chiu Chui Kit dan lainnya sekalipun, mungkin tak akan luput dari mara bahaya. Sebab itulah takdir, Pek Kong terkejut mendengar perkataan terakhir dari si imam, bukankah nama ayah angkatnya pun turut disebut? Mungkinkah Liao Kong Tai Su serta Leng To Jin tidak mempunyai jalan untuk menyingkirkan angkara murka itu tanyanya? Tentang itu Pinto A pernah menanyakan kepada Hong Huo Shio, sahutau yang kian, mulanya dia tertawa dan tak menjawab tetapi kemudian dia berkata bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan, oleh sebab itu mungkin karena sudah suratan takdir demikian, angkara murka tak dapat dihilangkan lagi, orang tak dapat lolos daripadanya. Mendengar berita itu, hatinya Pek Kong jadi tidak tenang. Ia bukannya takut takdir menimpa batok kepalanya. Ia hanya berat memikirkan, bahwa sesudah makan Pek Bua Oko, tanggung jawabnya menjadi maha berat. Ia ingat bagaimana sulitnya ia melayani Bua E. Hang So Atli, ketika itu dalam hal tenaga dalam ia masih setingkat di sebelah bawah. Menurut Bua E. Hang So Atli, dia masih kalah tangguh dari Lengen. Iesu karenanya bagaimana andai kata ia harus menghadapi Lengen. Bukankah ia masih kalah jauh sekali? Chia Jam To Jin mengawasi ketika ia melihat sahabat itu diam saja dan wajahnya agak suram, ia heran. Sahabat kecil, katanya, tertawa. Kau bukannya orang rimba persilatan, buat apa kau berduka tidak keruan? Bukankah kau menjadi seperti orang tanah kie yang mengkhawatirkan langit amruk? Pek Kong terperanjat. Ia ingat, si imam belum tahu bahwa ia sekarang ia telah mempunyai kepandayan silat yang mahir. Ia hendak membuka rahasianya tetapi khawatir si imam tidak mempercayainya atau ia bakal ditertawakan maka ia menjawab saja. Aku hanya terkejut mendengar berita hebat itu, To'o Tiang. To'o Tiang telah tiba di sini mestinya To'o Tiang mengandung suatu maksud. Maukah To'o Tiang memberi keterangan padaku? Imam mengawasi sahabatnya. Nampaknya dia ragu-ragu. Baru saja Pinto'o memperoleh berita tentang ikhtiar baru ini Tian Liong Pang, sahutnya sesaat kemudian. Mengenai hal tersebut Pinto'o bingung sebab niatku ada tetapi tenagaku. Itulah sebabnya kenapa Pinto'o hendak mencari kimpian Giyok Liong supaya dia dapat diajak berdamai. Pinto'o datang kemari sekalian untuk menyelidiki gerak-geriknya pihak Partai Naga Langit itu, guna memberi kisikan kesana kemari, supaya semua golongan lurus dapat berjaga-jaga. Tempat ini terpisah dari pusat Tian Liong Pang cuma karena sebuah sungai, Pinto'o pikir inilah suatu tempat yang cocok untuk membuat penyelidikan. Jikalau perlu, Pinto'o berani pergi ke markasnya Partai itu, buat jalan-jalan saja. Pekong tertarik hatinya. To'o Tiang, tanyanya, andai kata To'o Tiang mau pergi jalan-jalan ke markas Tian Liong Pang itu, sudikah To'o Tiang mengajak aku yang muda?